Halo Pemirsa, dalam video kali ini kami akan membagikan ke Pemirsa tip atau cara pemupukan tanaman yang benar dengan menggunakan pupuk Sotigetiga Cara kerja pupuk ini adalah memupuk tanaman secara belahan dan terkendali Pupuk ini dikhususkan untuk tanaman yang berbuah dan berbunuh Selain untuk merangsang pembungaan dan pembuahan, pupuk ini juga untuk memaksimalkan wangsa dan wangsa buah Bunga dan buah tumbuh lebih serempat, meningkatkan rasa alami buah, menggemburkan tanah, dan untuk meningkat rontok bunga dan buah Video kali ini kami akan menunjukkan cara pengamplikasiannya ke tanaman buah dalam pot atau tabu lampot Oke, langsung saja kita praktekkan caranya Oke, langkah pertama kita buat lubang melingkari pangkal tanaman dengan kedalaman 5-15 cm langkah kedua langsung saja kita tuangkan roti Ini G3 kurang lebih satu bendam Langsung kita taburkan secara merata ke lubang yang kita buat Kemudian kita ratakan Langkah terakhir kita ratakan kembali ke jalan tanah tersebut Kemudian lakukan penyeraman secukupnya Pembupukan ini bisa diulang kurang lebih 1-3 bulan sekali Bagaimana Pak Mirsa? Cukup mudah bukan? Oh iya Pak Mirsa, bubuk ini bisa juga loh sebagai campuran media tanam Media yang akan saya contohkan ini adalah media tanam super Dimana komposisinya terbuat dari tanah lembang Mengandung kompos, bubuk kandang, anti-guma, dan anti-rayap Kenapa anti-rayap? Karena terbuat dari jamur merang Bukan dari serbuk-serbuk kain Yang justru mengundang rayap Langkah pertama kita belah kemasan media tanam Kemudian kita kasih strategi 3 sebanyak 3 genggam Kemudian diaduk sampai merata Kemudian media siap dipindahkan ke dalam pot Nah cukup mudah bukan Pak Mirsa Selamat mencoba Terima kasih telah menonton